Kalau ada berapa jumlahnya dalam satu tahun? Kemudian ada nggak laporan kesehatan tentang kerja yang pemeriksaan awal? Karyawan baru ada berapa orang sekarang? 100. Ada nggak hasil pemeriksaan kesehatannya atau MCU-nya? Kemudian karyawan kita ada seribu yang rutin setiap tahun jauhnya dijalankan berapa orang. Dan termasuk yang pemeriksaan kesehatan khusus yang mungkin mengalami mulai sakit-sakit, mulai batuk-batuk, itu berapa banyak. Jadi dicatatkan semua masing-masing, dilaporkan. Kemudian lakukan pemungkuran, pemantauan lingkungan kerja. Kemarin kita belajar pemungkuran lingkungan kerja. Biologi, fisika, kimia, ekonomi, psikologi. Kemudian hasil kegiatan kesehatan kerja lainnya dicatat dan dilaporkan juga. Pelayanan kesehatan kerja meliputi apa? Preventive, pencegahan, promotive, pembinaan, kemudian pengobatan kuratif dan pemulihan rehabilitatif. Apa itu? Kalau preventive berarti apa? Kita cegah nih dari awal. Sama orang bilang kalau ada pepatah tuh siaga payung sebelum hujan. Itu adalah preventive. Begitu ada hujan, payung sudah ada. Jangan beli payung setelah hujan. Hujannya berhenti, payungnya nggak kepakai. Jadi nungguin hujan berikutnya. Jadi upaya preventive adalah untuk upaya pencegahan di dalam sebelumnya. Mulai di pemerintah kesehatan awal, pemerintah kesehatan berkala, pemerintah kesehatan khusus. Kemudian ada rotasi penempatan pembinaan terhadap kerja sesuai dengan kondisinya. Orang yang sudah mungkin usia memasuki pensiun, jangan ditaruh di gudang, jangan ditaruh di tempat produksi. Maupun pengalaman, kenapa? Orang di gudang kan angkat-anggut berarti, capek gitu nanti akan timbul penyakit baru. Jadi ada rotasi. Penerapan hijin dan sanitasi kemarin. Hijin untuk orangnya pribadi, sanitasi untuk lingkungannya. Kemudian penerapan prinsip ergonomi kerja. Nih ergonomi, kemarin kita pelajari. Gimana? Posisi duduk, posisi dia bekerja, cara mengangkat, cara meletakkan, cara membawa, cara mendorong. Itulah ergonomi. Kemudian ada nggak prosedur kerja aman atau SOP-nya, prosedurnya panduan standarnya. Kalau mendorong caranya seperti ini, ada nggak mengangkat secara manual beratnya seperti ini, ada nggak gitu. Jangan, udah angkat aja lah. Panduannya gimana? Nggak ada, nggak punya panduan. Kemudian upaya preventif lainnya apa? menggunakan APD, alat pelindung diri atau PPA, Protective, Personal Protective Equipment. Pelaporan PAK, penyakit akibat kerja, pemantauan lingkungan kerja, pemberian makanan sesuai kebutuhan gizi. Siapa yang dimanufaktur nih? Di perusahaan Jepang. Ada nggak? Yang kalau perusahaan Jepang tuh setahun saya tuh, masuk misalkan jam 7, nanti jam 9.15 dia break dulu gitu. Kayak meeting, coffee break. Kasih susu, kasih snack. Ada nggak? Ada, Pak? Ada kan? Ada. Pak Anton, Pak Anton ya. Kemudian upaya preventif lainnya. Ada, ada. Itu ada, Pak, biasanya. Ada. Coffee break? Coffee break ada. Jadi sama. Sama kayak meeting gitu, teman-teman ya. Setengah 10, gitu. Kemudian upaya preventif lainnya lah, vaksinasi. Ini yang kemarin ya, hampir semua orang mungkin ya, semua orang melakukan vaksinasi. Vaksinasi 112, booster, sebotos 112 gitu ya, untuk apa? Mencegah COVID. Termasuk apa? Vaksinasi PCG, DPT, folio. Dulu waktu kecil gitu kan, termasuk anak-anak gitu ya. Sedangkan upaya promotif adalah bagaimana memberikan pendidikan, pelatihan, kesehatan kerja, atau ketiganya. Pembinaan, berarti ya teman-teman ya, promotif itu. Melalui safety talk, safety meeting, toolbox meeting, sosialisasi meeting, meeting semua. Atau dengan olahraga boleh. Seminggu sekali, biasanya kan hari Jumat, Jumat kerida, orang bilang gitu ya, olahraga gitu ya. Mau senang, mau sepedahan, pokoknya bergerak lah pada hari Jumat itu, teman-teman. Kemudian ada program bebas rokok, maksudnya, bebas rokok itu, orang nggak boleh ngerokok, bukan jangan mau bahas rokok. Ayo kita bebas ngerokok, dimana aja ngerokok gitu, di ruangan beraseh ngerokok gitu ya. Bebas HIV AIDS, di tempat kerja. Kemudian bahan untuk komunikasi, informasi, edukasi, melalui apa, apakah email, atau banner, kemarin kita belajar rambu-rambu tuh, nah itu salah satu bentuk bahan komunikasi. Kemudian upaya kuratif, yaitu memberian P3K, pencegahan berarti ya, kuratif gitu ya, pengobatan, perawatan terakhir yang sakit, operasional, operasi, dan lain-lain. Jadi P3K juga, upaya untuk pencegahan, ya, supaya tidak, menimbulkan, penyakit baru. Dan upaya, pemulihan, atau rehabilitatif, adalah, pemberian protetese, atau otorse, ini biasanya lari ke rumah sakit, teman-teman. Pembinaan, menghilangkan rasa, takut, terasa trauma, gitu ya, fisioterapi, konsultasi psikologis, gitu, ya. Ini adalah upaya-upaya, supaya apa, karyawan, ya produktif terus, gitu, teman-teman. Dan, ini hampir sama dengan, sarana penyelenggaraan kesehatan, seperti dengan P3K, ada ruang, ruang, ya, ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang lemari, kamar mandi, dan WC, berarti apa, lari ke sanitasi, gitu ya, perlengkapan medis, ada tensi motor, atau stetoskop, termometer, sarung tangan, alat bedah ringan, atau, yang digunakan untuk, kegiatan sederhana, lampu senter, obat-obatan, perlengkapan P3K, oksigen, ya, kemudian perlengkapan umum, ada meja kursi, tempat tidur pasien, wasitapol, untuk cuci tangan, timbangan badan, ada, upper weight gak, badannya, gitu ya, misalkan, 170 per, berapa, gitu ya, dikurangin 100 aja, berarti berat-berat idealnya, 70 tuh, gitu ya, atau sekarang disini, udah di atas, overweight semua nih, gitu. Mas, saya dulu itu Pak. Kemudian, saran penunjang, ada alat pelindung diri, APD, alat pelindung khusus, ada alat efekuasi, tandu, ambulan, kendaraan, ya, kursi roda, kemudian, pelantuan penunjang, gigagnosa, speedometer, audiometer, pemeriksaan, dan lain-lain. Seperti kemarin, kita belajar pengukuran lingkungan, menggunakan sound meter, lux meter, gas detector, gas detector berarti apa? Kalau, apa, untuk mengecek, ada gas gak, di lingkungan pekerjaan kita, seperti H2S, kalau tadi dibilang tuh, Bang Randy bilang, tadi, pernah dia kerja di, salah satu panas bumi, gitu, teman-teman, atau geotermal, gitu ya. Oke, penyelenggaran pelayan kesehatan kerja, diselenggarakan oleh, lembaga, atau organisasi K3, di bidang pekerjaan. Pertama, oleh poliklinik, boleh, kita kerjasama dengan poliklinik, dengan rumah sakit, bekerjasama dengan pelayan kesehatan lainnya, seperti pemerintahan swasta, atau orang bilang sekarang, banyak posyandu tuh, teman-teman, itu salah satu bentuk pelayan kesehatan, ada yang ditusuk apa namanya, cek darah, gula darah, gitu ya, tekanan darah, dan sebagainya. Kemudian, PJ K3, bisa dilaksanakan oleh perusahaan, jasa khusus K3, sesuai dengan permenakan, melakukan pelayan kesehatan kerja, melalui pengujian, pembelayan kesehatan kerja, dan sebagainya. Otomatis, teman-teman, kalau misalkan, ingin menjadi, lembaga penyelenggaraan kesehatan kerja, ya, harus punya disahkan oleh dinas kesehatan kerja, biar apa, biar nggak legal. Contohnya apa kemarin tuh, ada dokter legal tuh, ilegal. Dokter siapa tuh nama? Susanto ya? Pak Anton ya? Yang di, mana tuh? Surabaya ya? Ya, di rumah sakit Surabaya, udah 2 tahun jadi dokter, dipindah di mana-mana, baru ketahuan sekarang, gitu. Ya, makanya dokter ini. Sudah banyak korban, Pak. Yang lapor, baru ketahuan. Nah, itu, karena situasi darurat, waktu itu COVID, merekrut juga, lewat online, jadi bisa tipu-tipu, gitu ya. Makanya, Pak, dokter ini, harus memiliki SKP, Surat Keunangan Pemeriksaan, dan sebagainya, gitu. Makanya, dokter yang ditempatkan di perusahaan, itu bukan dokter biasa. Dia harus, mengikuti pelatih yang namanya hiperkes. Nih. Lihatnya dia dokter hiperkes, gitu. Bukan dokter umum, gitu. Makanya, kalau misalnya ada-ada dokter di perusahaan, tanya, Bapak, dokternya sudah mengikuti pelatih hiperkes, belum? Hygiene perusahaan dan kesehatan. Kalau misalnya belum, nggak boleh dia memberikan, apa, dokter hiperkes, gitu, teman-teman. Ya. Dan ini juga, hiperkes ini ya tentunya, apa, harus memiliki sertifikat, dan pasti pelatihan, teman-teman. Oke, pengetahuan perusahaan-perusahaan kerja, paramedis. Paramedis itu berarti apa? Orang yang membantu dokter, tapi bukan dokter. Dia. Seperti apa? Seperti paramedis itu, seperti sustar, dan itu paramedis, tuh. Betul, teman-teman. Oke. Oke, itu seputar pengertian personil kesehatan kerja, pelayanan kesehatan kerja. Mungkin di tempat kerja, teman-teman, biasa kalau perusahaan-perusahaan itu ada kliniknya, ada ruang kesehatannya. Kalau nggak ada sama sekali, biasanya dia akan kerjasama dengan puskesmas terdekat, atau rumah sakit terdekat dari perusahaan itu. Boleh aja. Pak, izin bertanya sih, Pak. Kenapa? Ijin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bang Redi. Jadi, di perusahaan saya sebelumnya itu, dia akan menggunakan fasilitas BPJS kekenangan kerjaan. Kemudian, ada suatu ketika, ada yang kena air panas kesiram. Air boiler. Nah, kemudian, kita kan UKK-nya, atau unit kesehatan kerjanya, bukan klinik, kalau kita sebutnya UKK, unit kesehatan kerja, itu belum lengkap, belum ada paramedisnya, belum ada dokternya, Pak. Nah, saya bilang, kenapa nggak dilengkapi? Saya kan udah budgetkan dari tahun kemarin. Saya bilang, ini harus dilengkapi. Makanya ada kejadian. Oh, nggak, Pak. Kata HRDC saya itu, Pak. Tidak begitu juga, Pak Randy. Kita kan, ya, apa gunanya ketenaga kerjaan? Kita kan tinggal ke klinik yang kerjasama. Memang ada klinik kerjasama di Cikandi Modern. Dia bekerjasama dengan perusahaan. Setiap karyawan ada yang kecilakan, dibawa ke situ dengan menggunakan BPJS ketenaga kerjaan. Tapi saya bilang, bentuk pertolongan pertamanya apa? Saya bilang, udah, Pak. Yang penting Bapak siapin mobil, bawa ke klinik. Nah, itu, Pak. Ini, kayak seolah-olah BPJS itu patokan, gitu loh. Untuk mereka HRDC, gitu loh. Tidak salah, kayak itu. Harusnya BPJS kesehatan, bukan BPJS ketenaga kerjaan. Kalau larinya ada. Kalau kecelakaan kerja, biasanya kalau untuk emergensi, dia langsung ke unit penanggulangan darurat, dia harus ke tenaga kerjaan pakenya, Pak. Diminta itu. Di klinik. Dan itu di data. Dan HRDC, saya seolah-olah kita ini ada ini loh, fasilitas ini loh. Jadi, ya buat apa? Kita buang-buang budget, buka unit kesehatan kerja di pabrik, katanya. Gitu, Pak. Jadi, polemik buat saya ini sebenarnya. Benar. Jadi, kalau perusahaan itu besar, dimanufaktur pabrik, gitu ya. Kalau misalkan memang nggak ada ruangan, ruangannya khusus dan tidak ada dokter, yaudah, paling cara gampangnya apa? Bekerja sama dengan puskesmas terdekat, atau klinik, atau dokter setempat. Itu yang paling gampang. Tapi, untuk perusahaan pertamanya, memang harusnya di sana ada tim first aider. Untuk memberikan pertolongan pertama, kan nggak mungkin orang langsung dibawa ke rumah sakit. gitu, nggak juga. Dan saya baru paham, Pak, ternyata unit kesehatan kerja saya nggak pernah di asis sama direksi, gara-garanya, ya, statementnya dia ini, HRD saya ini, bahwa dengan ketenagaan kerjaan, setiap ada kecelakaan, langsung dibawa ke klinik yang kerjasama, cukup dengan cara itu, kemudian dipulangkan, si korbannya, udah dikasih pengobatan, kan beres, saya katanya. Akhirnya budget yang saya mau bikin UKK, udah ada lemari, waktu saya tinggalin itu, lemari, timbangan, terus, lemari obat ya, terus sempat tidur, bidai, spanduk, sama meja untuk dokternya, itu udah saya siapin, tinggal budget dokternya aja itu, Pak, sama obat-obatannya, ternyata, budget saya itu disetop gara-gara HRD itu, statementnya apa, makanya direksi nggak setuju, bukan nggak setuju, diperlambat gitu loh, karena budget lagi, uang lagi, bayar dokter itu gitu, alasannya sih. Padahal, kalau sudah kerjasama dengan klinik, kan di klinik juga kan kerjasama, bayar juga itu, dan semuanya mengandalkan BPJS, BPJS Ketenaga Kerjaan kan, ya memang fungsinya untuk menolong orang, tapi dalam situasi darurat, ya harus ada tipus, tipus, tipus edder di sana sebenarnya, gitu, betul, dengan jumlah karyawan 400 orang, dan sumber bahayanya tinggi di sana. Apalagi 400 orang, banyak banget itu, teman-teman, gitu ya, jadi itu, nah, teman-teman semua juga, saya yakin semua sudah punya BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan kan ya, supaya apa, ya bisa dipakai, gitu teman-teman. Kalau BPJS Ketenaga Kerjaan, saya baru berhenti, Pak, dicairin jadi, Pak. Iya, karena nggak aktif, gitu, nggak aktif. Oke, masuk ke materi tentang APD. Kita APD belum ya, teman-temannya. Alat pelindung diri. Oke, kita lihat alat pelindung diri, teman-teman. Materi ke-9. Teman-teman akan tahu fungsi APD. Kemudian, teman-teman mengetahui jenis-jenis APD nanti, sesuai dengan pekerjaan yang mau dipakai. APD itu adalah alat pelindung diri, atau bahasa inginnya PPA, Personal Protective Equipment. Alat yang digunakan oleh tenaga kerja saat bekerja, ya. Saat bekerja ya, pakainya ya, gitu. Dan di lingkungan kerja, jangan lagi tidur pakai helm, pakai safety suit, lagi makan juga pakai helm, gitu ya, karena lagi kerja, gitu. Tujuannya apa? Untuk melindungi seluruh, untuk melindungi seluruh tubuh, ataupun sebagian, teman-teman. Jadi, jangan berpedoman, APD, kita aman, gitu. enggak, enggak, teman-teman. Makanya, kalau kita lihat kemarin, hirarki pengendalian, apa yang paling tinggi? Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, APD. APD. APD itu alat, apa ya, hirarki pengendalian paling rendah, skalanya, gitu, teman-teman. untuk pengendaliannya, gitu ya. Jadi, helm itu, atau semua APD hanya untuk menelundungi seluruh, ataupun sebagian, terhadap potensi bahaya kecelakaan kerja. Kemudian, nah, teman-teman sudah download belum nih, Undang-Undang No. 1 tahun 70, silahkan di-download, baca, bahwa dia banyak di pasal-pasal-pasal di sana, di mana APD itu diberikan cuma-cuma di pasal 14. pasal 14, butir C, pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma alat pelindung diri. Wah, atuh. Ya, kepada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja, kalau saya datang ke tempat kerjanya Pak Bang Hairul, datang ke sana, mau melihat ke projek atau ke site, maka saya dipinjemin, gitu. Oh, Pak Jaya, Pak Halem, nggak? Nggak. Nih, Pak, saya pinjemin, Pak, gitu. Jadi harus dipinjemin, harus disiapkan, harus disediakan, gitu. Dan bagi karyawan, diberikan cuma-cuma, gitu. Tapi cuma-cuma juga dengan catatan, jangan-jangan, apa, halemnya bagus, ini malah, akhirnya Pak, disimpen di rumah, gitu. Nggak dipakai, buat hiasan, ya. Padahal ada alat untuk pengaman. Itu ya, teman-teman. Buat ke kebun, Pak. Nah, buat ke kebun. Atau kalau dikonstruksi, helm itu, Buat tempat air. Buat tidur air di kamar mandi. Buat kamar mandi, buat mandi, buat gayung, gitu. Itu untuk duduk, Pak. Kalau konstruksi itu kan, misalkan naik di lantai, bekerja sudah lantai 10, gitu ya. Mau turun ke bawah kan repot, gitu ya. Ah, udah isiin air aja, air aqua buat minum, gitu. Itu kadang-kadang dikonstruksi seperti itu, teman-teman. Tapi ada helm buat gaya juga, Pak. Buat foto doang. Ada gambar-gambar migasnya, itu tuh, di pahat-pahat gitu, modelnya itu. Apa itu ya? Emang sengaja atau gimana? Bentuknya emang begitu, Pak. Enggak ada sih, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Nah, Permanager Trans nomor 8 tahun 2010 juga sama mengatur tentang APD, teman-teman. Silahkan, teman-teman, di-download. Nah, tujuannya apa sih ya? Ini, APD adalah merupakan langkah terakhir upaya untuk pengendalian bahaya, Eliminasi, substitusi, regressor jaring, adminsi, dan APD. Tapi, Pak, ada yang tanya protes, katanya pelindungan paling terakhir. Iya, memberikan pelindungan paling terakhir. Kenapa? Karena dengan memakai APD belum tentu juga aman. Helm itu bisa nanggung berat berapa sih? Kalau misalnya cuma 1 kilo, yang datang 5 kilo, kepala ya penyek juga tuh helm, pecah gitu ya. Makanya apa? Ya, helm itu pengendalian paling terakhir. Tapi, tapi, untuk pengawasan atau penyelamatan dia harus dipakai dalam bekerja untuk pencegahan sebenarnya. Kemudian, dengan adanya APD, diharapkan adanya biaya lebih murah dan mudah diperoleh. Jadi, APD itu jangan pakai yang macam-macam. Supaya apa? Kalau lagi nggak punya duit, bisa cari yang murah. Dan mudah diperoleh. sekarang saya sebut aja di toko-toko bangunan, di S-Hardware, terus di mana. Kalau mencari helm, sepatu banyak di sana. Murah-murah. Kemudian, secara teknis, pengaturannya lebih mudah. Kemudian, meminimalkan akibat kecerahan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi, kalau misalkan ada helm, kita pakai helm, ada paku jatuh ke kepala, rasanya kan pasti beda. Kalau pakai helm, apaan itu ya? Paling kita nyari-nyari gitu. Oh, coba kalau nggak pakai helm. Ya, lumayan juga. Lecetlah kulitnya makan gitu. Pasti ada perbedaan. Ya, tujuan penggunaan APD-nya untuk menindungi mata, telinga, semua dalam tubuh sini, teman-teman. Baik yang di luar maupun yang di dalam. Terutama yang di dalam itu seperti kimia, radiologi, gitu ya. Yang main di tambang itu debu-debu partikel-partikel itu kan mudah terhirup dengan kehidung. teman-teman. Ya. Pada saat pemilihan APD, pastikan, dapat memberikan pelindungan terhadap bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Helm banyak macamnya, teman-teman. Ya, ada helm seperti ini, ada helm yang lagi panjang, lebih lebar gitu ya. Ya, itu tujuan memberikan pelindungan terhadap bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Kemudian, APD juga ada standarnya, nggak sembarangan. Kemudian, ukurannya yang sesuai. Ya, kalau teman-teman pakai sepatu nomor 43, ya pakailah nomor 43, jangan pakai nomor 45 atau nomor 40, gitu. Kenapa? Kalau sempit, kaki nanti sakit. Ketekuk jarinya. Dan kalau longgar, apa? Ya, jalannya nggak bisa smut gitu nanti, teman-teman. Ya. Aduh, pegel nih. Kenapa? Sepatunya op-plok-op-plok-op-plok berat. Kenapa? Karena kegedean. Jadi ya, harus sesuai. Ukurannya sesuai, bentuknya juga sesuai, dan warna juga menarik. Kenapa? Banyak APD-APD itu seperti rambu-rambu, teman-teman. Makanya dikasih warna skotlah itu, Kalau malam, dia kelihatan, kena sorot lampu. Oh, itu ada orang jalan, gitu, teman-teman. Ya. Kemudian, beratnya. Seringan mungkin. Kalau kita pakai sepatu, jangan yang berat-berat banget. Pak, sepatunya ada bajanya depannya. Wah, kalau begitu, saya mau bikin sepatu yang bajanya semua aja deh, Pak, gitu ya. Aduh, bacanya berapa? 10 kilo. Aduh, kiri-kanan 20 kilo. Jadi, mau melangkah gimana tuh? Wah, gitu ya. Jadi, carilah yang menarik, bentuknya, warnanya, dan beratnya juga ringan, gitu. Tapi ada fungsinya. Kemudian, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak membatasi geraksi pemakai. Kadang-kadang orang pakai helm, helm, aduh Pak, ini helmnya nyangkut mulu nih Pak. Gitu ya, kadang-kadang. Pak, ini, saya pakai helm, geraknya nggak bebas Pak. Helmnya mau jatuh mulu. Gitu. Sempit Pak. Kadang seperti itu. Dan carilah APD yang suku cadangnya mudah didapat. Kenapa? Karena, karena kadang-kadang, misalkan kita tadi kan, APD diberikan cuma-cuma tuh, apa perusahaan. Misalkan setahun satu gitu ya, sepatu. Begitu baru tiga bulan, solnya sudah mulai, bagian haknya bawahnya itu sudah mulai tipis, mulai lepas. Nah, itu bisa diganti itu haknya. Makanya bisa diganti suku cadangnya. Itu dikatakan suku cadang, teman-teman. Nah, penggunaan APD bekerja di tempat terbuka, di ketinggian, di ruang terbatas, di daerah beracun, bahan-bahan beracun, atau limbah B3 di pabrik, di air, di tempambang, dan sebagainya. Kita lihat, macam-macam APD. Ada untuk kepala, kaki, mata, telinga, mulut hidung, tangan, pelindung pada ketinggian, dan alat pencegah tenggelam. Apa aja? Nih, teman-teman. Alat pelindung kepala, atau helm. Melindungi dari kejatuhan benda, benturan benda keras, di terpah panas dan hujan. Iya, teman-teman. Ada batu jatuh ke sini, ya karena kita pakai helm, aman aja, santai jalan. Coba kalau nggak pakai helm. Benjol tuh, mungkin berdarah, gitu ya teman-teman. Nah, warna helm yang umumnya, teman-teman, yang umum, yang di Indonesia tuh biasanya warna putih, itu untuk manager, pengawas, isi nyur, mandor. Kemudian untuk kuning, dia untuk kontraktor, atau pekerja umum. Kemudian, merah itu untuk safety officer. Ini yang umum, biasanya putih, merah, kuning. Kalau yang warna biru, untuk supervisor, untuk pekerja electrical, listrik-listrik, pengawas sementara. Kalau ada tamu, kasihlah yang warna orange, teman-teman. Wajahnya mau datang ke tempat saya nih, mau inspect. Oh, dia satu-satunya tamu. Kasihlah warna orange, gitu. Jangan dikasih warna pink. Kalau warna pink itu untuk pekerja baru, atau magang. Kalau warna hijau, untuk pengawas lingkungan, KLH, dan sebagainya. Itu warna-warna helm yang beredar di dunia. Tapi kalau di Indonesia, biasanya hanya warna putih, kuning, sama merah itu. Dan kadang-kadang ini, orange, untuk tamu. Kalau tidak ada tamu, yang orange disimpan saja. Itu yang umum. Tapi di dunia, dipakailah warna pink, dipakai untuk magang, teman-teman. Kemudian, safety shoes. Safety shoes untuk melindungi kaki. Jadi di sini, ada contohnya, ada tiga nih semua nih. Kira-kira apa bedanya coklat, kuning, dengan hitam? Ada yang tahu? Kalau yang coklat, dia untuk wilayah tambang, tapi tidak bagian yang muda becek, Pak, atau lumpur. Kalau yang di tengah ini, untuk wilayah yang berlumpur, seperti underground, kalau di sini. Kalau yang nomor tiga, yang hitam ini, bagian ofis, atau kantor. Iya, betul. Di ofis, ada tali sepatu, pakai tali sepatu. Kalau di bagian lapangan, untuk area becek, pakai yang, apa, safety shoes-nya, yang model boot, kalau ini, bekerja pada untuk area kering. Gitu ya. Kalau kering, jangan pakai yang kuning. Gitu. Ini semua ada bajanya nih, teman-teman nih, depannya. Nih. Gitu. Ada bagian bajanya. Kalau nggak percaya, beli aja yang baru, terus dirobek-robek, ambil bajanya. Gitu. Timbang. Timbang. Itu ada bajanya di situ. Makanya, kalau teman-teman ketibaan benda, atau kelindes ban, kok nggak sakit ya kaki? Karena ditahan ada bajanya. Tapi ya, tentunya ada keterbatasannya, bajanya kuatnya berapa kilo, nahannya kan gitu. Nggak selalu aman. Wah, coba injek nih, coba lindes kaki gue, lindes kaki gue. Gue pakai safety shoes nih. Begitu di lindes, penyek kakinya gitu. Kenapa? Ya, karena yang injeknya lebih berat daripada ininya, daya tahannya gitu, teman-teman. Nah, kalau di dunia, ya, safety shoes ini ada standartnya ANSI Z4199 ini. Gitu. Ada standart Eropa, ada standart Kanada, ada standart Amerika, OSAS, gitu ya. Banyak, teman-teman. Kalau di Indonesia apa? Nih, SNI. Banyak. Kemudian, alat pelindung mata, atau kacamata. Ada standartnya ANSI Z87. Apa bedanya kacamata hitam dengan putih? Kalau hitam dipakai pada saat siang hari, lagi panas, gitu ya. Supaya apa? Mengurangi paparan atau silau mata. kalau malam, gunakanlah kacamata yang bening, ya, yang ini. Misalkan terpaksa harus kerja malam, pakailah kacamata yang bening, teman-teman. Atau di siang hari mau pakai kacamata bening juga boleh. Silahkan. Misalkan, yang bekerja di darat. Kemudian, kalau misalkan yang dia bagian pengelasan, solder, pemotongan baja, gunakanlah yang yang memang benar-benar untuk melindungi mata, ya. Yang super google, nih. Ini semua, nih. gitu, teman-teman. Yang ngelas, supaya nggak kepercikan bunga-bunga api atau dan sebagainya, partikel-partikel uap dan sebagainya, teman-teman. Kemudian, alat pelindung telinga, airplug, airmaf. Di antara dua gambar ini, mana yang dikatakan airplug, mana yang dikatakan airmaf? Airmaf yang hijau, pak. Airmaf ini? Kalau ini? Airplug. Airplug, benar. Ada kasih komentar yang lain? Terbalik nggak tuh? Yang airplug warna orange. Iya. Yang airmaf ini, yang seperti kom, ijil, pak. Iya, betul. Jadi, airplug itu, sifatnya dia menyumbat telinga, ya. Ini ya, airplug ini. Menyumbat telinga, dia masuk ke telinga kita. Kalau airmaf, dia nutupin daun telinga kita. Seperti yang saya pakai, ini dibilangnya airmaf. Seperti petugas bandara, dia pasti pakai airmaf, gitu ya. Kelihatan tuh. Yang parkir-parkir pesawat tuh, yang stop, manju, kiri, kanan, dia pakai airmaf. Kenapa? Bising. Kenapa? Karena bisa di atas 85 desibel. Ini kuping kita hanya bisa terima ini, teman-teman. 85 desibel. Di atas itu, sudah mulai, ah, orang bilang pengeng, keras, pusing, gitu ya. Di bawah ini, orang nggak akan dengar, seperti orang, lu ngomong apa sih, pelan banget, gitu. Makanya, untuk menghindari, apa, telinga rusak, maka gunakan airplug, atau airmaf. Kalau mulut, pelindung mulut, termasuk di dalamnya hidung, muka, kita gunakan respirator. Itu apa? Untuk mencegah serbuk-sermuk kimia. Bahan-bahan kimia yang berterbangan di udara, debu, asap, oksigen yang berkurang, ini pakai ini, teman-teman. Seperti, orang yang masuk ke tabung confined space, itu, dia menggunakan respirator, dan ada, apa namanya, oksigen tambahan, di belakang, yang dia bawa. Tapi, kalau kerja di lapangannya, jangan pakai gini, teman-teman. Diketawain, kayaknya, robot mau kerja. Ini kan muka kayak muka robot, gitu ya. Jadi, disesuaikan APD itu. Pelindung tangan, globs atau sarung tangan, banyak macamnya. Ada yang dari karet, ada yang dari katun, ada yang dari kulit, ada yang panjang, ada yang pendek, itu semuanya ditujukan apa? Untuk sesuaikan pekerjaan. Kalau misalkan dia kimia, maka pakailah sarung tangan, yang dari apa? Karet, seperti ini. Sampai siku sini. Tujuannya apa? Mungkin dia masuk, tangannya masuk, ngobok-ngobok gitu ya. Nggak sampai siku, jadi masih bisa ketahan. Coba kalau pakai yang pendek, yang pakai cuma segini. Begitu ke sini masuk, tangannya langsung kena kimia. Bisa melepuh, atau beracun, atau apa. Kalau dia listrik, dia pakai yang mana? Yang karet juga. Kalau dia pakai pekerjaan umum, pakailah yang katun. Atau pakai juga yang dari kulit, bolehlah keras-keras gitu. Disesuaikan dengan pekerjaannya, teman-teman. Kemudian, alat pelindung pada ketinggian, yang dikatakan apa? Body harness. Ini pekerjanya Pak Jemi nih, pasti pakai ini ya, full body harness ya. Yang double lanyard. Ini kan double lanyard ya. Nah, kesepakatan dalam menggunakan body harness atau bekerja pada ketinggian, berapa sih? Menurut definisi, pada ketinggian itu orang sepakat mulai dari 1,5. meter sampai ke atas, itu sudah dikatakan bekerja pada ketinggian. Meskipun dipermenangkan nomor 9 tahun 2016 ini, silahkan download, itu tidak ada di sana. Hanya berdasarkan sepakatan bersama, 1,5 secara hukum internasional, itu sudah dikatakan bekerja pada ketinggian. Ini, ini paha kita masuk ke sini, paha kita masuk ke sini kaki, kita bergelantungan, ini ketarik ke sini. maka akan terjadi peredaran darah yang terhambat, tersubat. Makanya tidak boleh. Kita bekerja pada ketinggian yang sifatnya bergelantungan, lebih dari 1 jam itu tidak boleh, teman-teman. Akan rasa kesemutan, kebas, akhirnya apa. Orang tidak berasa nanti. Makanya harus ada pengawasan di bawah, jangan di tingkat sendirian. itu, teman-teman. Kemudian, alat life jacket, ini kalau kita bekerja di permukaan air, supaya tidak tenggelam, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa berenang, itu wajib menggunakan jacket. Sekarang hampir semua penyeberangan laut, sudah ada life jacket, berdasarkan pengalaman, ada kapal-kapal yang ambruk, tenggelam, oleng, tapi tidak punya life jacket, banyak korban jadinya. Nah, dari semua APD, malam tujuh macam, tapi disesuaikan dengan pekerjaan, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya apa? Bisa mengurangi resiko yang lebih serius. Teman-teman. Lebih pede, merasa aman, terlindungi. Ah, saya lewat sini, jalannya kerikil. Udah, karena pakai safety itu aman saja. coba kalau nggak pakai safety shoes. Milih-milih jalan, nggak mau lewat situ, panas, tajam, kerikil, koral-koral gitu, teman-teman ya. Dibalik itu ya, ada keterbatasannya. Apa? Daerah yang dilindungi. Kalau saya sudah pakai helm, apakah bahu saya terlindungi? Nggak. Kenapa? Karena helm adanya nempelnya dikuat di kepala, sebesar ini udah. Di sini nggak ada yang melindungi bahu saya, teman-teman. Jadi kalau saya ketimbangnya tetap cedera di pundak sini. Kemudian terbatas kemampuannya. Sekali lagi, kalau kita mau pakai helm, meskipun helm untuk pelindung kepala, berapa beban yang diterima oleh helm itu? Kalau misalnya 10 kilo, bisa nggak ada yang nampung? Jangan hancur juga tuh kepala kita meskipun pakai helm. Terbatas jenis bahaya yang dilindungi. Ya kalau misalnya tertimpa paku, mungkin aman. Coba tertimpa yang tadi itu, gelondongan besi atau apa gitu ya. Dan waktu pemakaiannya terbatas teman-teman. Dalam sehari bekerja 8 jam atau 9 jam, helm itu juga nggak boleh dipakai terus-menerus. Kenapa? Karena helm itu kan mengikat di kepala sini teman-teman. Bukan kendorkan kenceng. Di sini belakangnya ada bunyi krek-krek-krek untuk ngencengin gitu kan. Atau ngendorin. Kalau misalkan selalu lama terlalu kenceng, kepala kita juga bisa perding, bisa pusing gitu teman-teman. Makanya ada pemakaiannya. Misalkan pada saat istirahat dibuka. Jangan lagi sholat juga dipakai helm gitu teman-teman. Untang-untang katanya training wajib pakai APD di tempat kerja. Iya bener. Tapi kalau lagi sholat jadi buka gitu. Lagi makan dibuka gitu. Jangan semua dipakai. Safety, safety. Utamakan safety gitu ya teman-teman alesannya. Ada contoh kasus teman-teman. Ada palu berat 10 kilogram. Jatuh dari ketinggian. Ada gambar kita lihat. Gambar nomor 1 kita lihat. anggap dia ini pakai APD helm. Pakai coverall pakai safety shoes gitu. Tanpa pakai sarung tangan. Kira-kira apa yang terjadi di nomor 1? Gambar ini. Kira-kira ini. Apa yang terjadi? Ada kejadian atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Yang mana, Pak? Yang nomor 1. Nomor 1 dulu. Karena nermis tadi itu. Iya, karena palunya itu tidak menyentuh bagian kita, bagian tubuh kita. Tangan, kepala, kaki tidak menyentuhkan. Itu yang dikatakan nermis. Nyaris. Begitu kaki ini maju sedikit saja melangkah. Tuk, gitu. Maju saja sedikit ke sini. dia akan ketimpa kakinya. Maka inilah yang terjadi. Sekali lagi dia pakai apa ya, dia? Yang pertama tidak ada cedera alias nermis. Kalau yang kedua apa yang terjadi? Kenapa, Pak? Palu. Palu? Ya, palu terinjak, gitu. Kalau dia pakai stifos. Kalau dia pakai stifos, dia mungkin cuma kaget karena di ujung stifosnya itu ada bajanya. Iya, kaget. Tidak ada cedera. Kalau ini, tidak ada bajanya. Bisa luka. Kalau yang nomor satu ini tidak kena. Kalau nomor dua ini, gambar nomor dua kena, tapi dia pakai stifos, tetap statusnya tidak ada cedera, kan? Kenapa? Pakai stifos. Kok beras? Bisa? Hebat? Sepatunya? Iya, depannya ada bajanya. Semua stifos pasti ada bajanya. jadi dia tidak ada cedera. Tapi bukan Nermis. Kalau Nermis itu tidak kena. Kalau ini sudah kena. Termasuk kategori eksiden. Tapi apa? Bisa dikendalikan dengan safety sus. Makanya tidak ada cedera. Gambar nomor tiga. Apa kira-kira dampaknya? Sudah ini terkena pindaknya terkena palu. Iya, cedera. Kenapa? Kan dia pakai helm, pakai sepak tusus. Tapi yang kena itu badannya anggota tubuhnya. Yang kena bahu-nya. Dia cedera bahu. Maka apa? Dia apa? Cedera bahu. Kenapa? Bahunya tidak dipakai APD, tidak pakai protektor, kan gitu teman-teman. Jangan mentang-mentang. Aduh kok gue masih bahu cedera. Kenapa? Kan gue udah pakai helm, udah pakai safety sus. Laya yang ketipanya bahu kok. Kecuali bahu-nya dipakai safety sus. Nomor empat, kira-kira ada cedera nggak? Ada dua kemungkinan. Tidak, tapi tertimpa. Iya. Tidak kemungkinan. Tidak ada cedera. Tapi tertimpa. Kenapa tidak ada cedera? Karena ada helm pengapini. Karena dia pakai helm. Kalau yang kelima, gambar berikutnya. Wah, selesai itu. Pak rumah sakit langsung jahit. Kenapa? Tertimpa Pak Lu. Karena kenapa? Nggak pakai helm. Jadi apa? Ada cedera. Ini yang bisa menimbulkan fatality, accident, atau incident. jadi itulah peranan daripada APD, teman-teman. Jadi jangan full percaya pada APD, tapi yakinkan bahwa dengan adanya APD kita lebih aman. Tapi nggak 100% aman, gitu. Mana yang disentuh, gitu, teman-teman. Ya pakai APD, sepatunya bagus, mahal, gitu ya. Merak King Cross atau merek apa, gitu, teman-teman. OSHA, gitu ya. Begitu yang ngelindes bulldozer, ya tetap aja kalah safety sus kita. Gitu. Itu seputar masalah tetap APD, teman-teman. Oke, ada yang bertanya? Sintakan. Seputar APD, ada yang bertanya, kan? Mau bertanya, Pak. Gambarnya nomor 4 tadi, Pak, yang safety helm. Oh, safety helm nomor 4. Sebentar. helm, helm, helm. Nomor 1, Nomor 1 helm, tuh. Yang nomor 4 tadi, Pak. Gambar nomor 4. Oh, nomor 4. Oh, yang gambar orang ini, ya. Gambar orang, ya. Di situ ada 2. 2, Pak. Ini, ya. Kalau saya, di situ ada 2. ada 2 yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama, jika kekuatan helmnya dapat menampung bobot 10 kilo, apalagi palunya tuh jatuh dari ketinggian, Pak. Kalau dia mampu, ya mungkin cuma lecet aja, Pak. Bisa jadi mungkin cuil, atau pecah, pecuil gitu. Karena dia kan enggak, enggak apa, kayaknya enggak terlalu ini, enggak terlalu tengah itu jatuhnya. Kemudian yang kedua, karena bobotnya 10 kilo, 10 kilo itu kan berat, Pak. Iya. Apalagi, jatuh dari ketinggian. ditambah jepatan, jepatan jatuhnya, laju jatuhnya. Nah, itu walaupun helmnya mampu menahan 10 kilo, saya yakin itu helmnya pecah, Pak. Iya. Karena ditambah bobot dan lajunya benda itu jatuh menimpa kepala. Betul. Itu bisa jadi. Pernah saya nonton insiden waktu di Cina itu, konstruksi. Itu palunya besar, Pak. Bogem. Buat nganturin tembok. Atau dari atas, Pak. Di bawah orang itu udah kena ini, udah pakai apa helmnya. Pakai helm. Tapi helmnya ini, Pak. Tembus bolong gini. Jadi mati di tempat. Iya. Matal itu, Pak. Betul. Matal itu. Makanya, kalau kita beli APD, jangan ngelihat murahnya. Kan gitu, kan. Oh, murah nih, 100 ribu dapet. 50 ribu dapet. Tapi, pakai tangan aja ditekuk, dia empuk gitu ya. Maka belilah helm yang memang standarnya ada. Kalau 100 ribu masih mending, Pak. Saya pernah punya kontraktor. Dia beli helm, saya tanya, berapa satu set dengan inernya, dengan rangkanya? 18 ribu, Pak. Waduh, kata saya. 18 ribu. 18 ribu. Itu buat, ya. Masih diproduksi dari pabrik. Padahal itu kan standar settingnya nggak ada gitu, Pak. Benar. Banyak. Itu makanya di apa, banyak helm-helm standar utama. Ada KW1, KW2, KW3. Belum lagi pakai chain strip-nya, talinya di sini. Helm jangan pakai chain strip itu. Kenapa? Kalau misalkan kita bekerja pada ketinggian gitu ya, ada kita ketinggian tengok ke bawah. Kalau nggak ada chain strip, itu helm bisa jatuh gitu ke bawah. Nggak ada tali dagu gitu kan. Kalau ada tali dagunya kan enak, dia nyangkut teman-teman. Seperti ini nih. Ini ada tali dagunya nih. Enak. Jadi kalau misalkan kita goyang-goyang gini gitu, nyangkut ke bawah gitu, nggak akan jatuh. Coba kalau nggak ada talinya nih. Meskipun sudah kita ikat kenceng di belakang pakai kerak-kerak-kerak gitu kan. Ada kan, ada alat untuk ngecenginya, untuk ngendorinya gitu ya. Tetap aja. Karena kepala kita basah juga, keringetan gitu ya. Akhirnya apa? Akan jatuh juga. Makanya lengkapilah helm di sini dengan menggunakan chain strip jadi sini nih teman-teman. Dan ya. Bagaimana cara ngecek helm itu? Apakah masih berlaku atau tidak? Dan masa berlakunya berapa lama masa pakainya? Sama seperti ban mobil teman-teman. Helm masa pakainya itu hanya 3 tahun. Dari kita beli ya. Kita hari ini beli, berarti 3 tahun lagi baru bisa masuk ke dalam luar saat. Kenapa 3 tahun? Karena sudah kepakai. Sudah kepanasan. Sudah kena kehujanan. Sudah kejemur. Kemudian sudah berbenturan. Kena debu dan sebagainya. Maka itu akan menimbulkan bahan-bahan di sini sudah mulai memuai. Kalau dari toko begitu di pabrik, dijual, di etalase, toko-toko, itu 5 tahun. Karena asumsinya apa? 2 tahun itu helm ini 2 tahun pasti akan habislah dijual gitu. Dibeli sama orang. Karena banyak proyek. Itu. Kemudian helm, cara ngecek helm itu di kadar luasannya mana? Di sini teman-teman. Di bagian topi depan ini, di bawah sini nih, itu akan kelihatan. Misalkan ada gambar bulat. Ada gambar bulat. Ada gambar bulat gini. Di sini ada angka misalkan 23. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai nanti akan kelihatan tanda panah. Berarti itu apa? Helm itu diproduksi tahun 2023 di bulan Januari. Di sini kelihatan teman-teman. Di balik helm sini di bawah. Jadi teman-teman kalau mau beli, bicara, wah murah nih helm nih. Cek dulu tahun berapa dibuat ini. Jangan-jangan begitu kita beli masa pakainya tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun. Dan bulan apa? Bulan Desember. Berarti cuma pakai sebulan. Tahun depan udah ganti bulan Januari. Dicek bawahnya teman-teman. Jarang yang tahu teman-teman bagaimana mengetahui kadar luar sahelam dan sebagainya. Itu teman-teman kurang lebih. Oke ada lagi? Udah jam 10 ya ternyata ya. Nggak terasa kita ini. Pak Jemi udah ketawa-tawa Pak Jemi. Oke teman-teman terima kasih pada malam hari ini atas kebersamaannya partisipasinya. Kita bisa berdiskusi. Kita ngobrol. Gitu ya. Kita akan ketemu lagi insya Allah esok malam ya teman-teman di jam yang sama. Besok kita materi tentang investigasi kecelakaan kerja sama penerapan SMK 3 gitu di tempat kerja kita. Kalau terjadi kecelakaan kerja tadi sudah kita tolong P3K-nya kemudian apakah perlu diinvestigasi? Besok kita belajar tentang investigasi. Itu terima kasih teman-teman atas waktunya dan kebersihanannya pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Semoga esok tetap semangat tetap sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Sama-sama. Selamat beristirahat. Pada hitungan ketiga maka saya akan menjadi pesulap canggih. Bapak-bapak akan hilang dari layar saya dan saya juga hilang dari permukaan Bapak-bapak. Satu, dua, terima kasih. Terima kasih.